Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin mahasil al-muslimin Rahimakumullah Rasisme dan dikriminisme Merupakan paham yang sangat paradok dengan kemajimukan James Monroe dan doktrinnya Amerikan Islam Amerika Telah menganggap bahwa Bangsa Amerika paling baik dari bangsa lain Berneto Mosol ini dengan ajarannya Pasisme Italia merasa bahwa Bangsanya lebih mulia dari bangsa lain Hirohito dengan pasisme Jepangnya Mencetuskan bahwa bangsa yang paling pantas memimpin dunia Alhasil paham-paham tersebut tidak menghargai kemajimukan Samuel Eto'o pemain sepak bola asal Kamerun pun ikut menjadi salah satu korban rasisme Sehingga jauh-jauh hari Persatuan sepak bola Eropa atau UWA mencanangkan program kampanye Let's go Let's kick Resim out of football Dan Indonesia kita diingatkan akan kerusuhan pada tahun Mei 1998 Di mana sasaran utamanya adalah orang-orang Tionghoa Masyarakat secara umum tidak melihatnya sebagai suatu tindakan Ada banyak yang mengutuk dari luar negeri Negara-negara sahabat Lembaga-lembaga PBB Maupun lembaga HAM internasional Mengutuk ras rasial Mei 1998 Penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras Suku, keturunan, prestise Tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sikap Islam dan dunia kemajimukan Maka pada kesempatan ini Kita bicarakan tentang menghadirkan Islam di tengah masyarakat majimuk Dengan rujukan surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Kamar apa nih? Bismillahirrahmanirrahim Bersambung Alhamdulillah Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Hai manusia Sesungguhnya kami Menciptakan kamu Seorang laki-laki Dan seorang para puan Dan menjadikan kamu Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu Saling kenal-mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia Di antara kamu Di sisi Allah Ialah orang yang paling Bertakwa di antara kamu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi maha mengenal Hadirin mahasirah muslimin Alhamdulillah Menurut Ibnu Asyakir Dalam kitab Mubah Bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daw Bahwa ayat ini Berkenaan dengan Keinginan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menikahkan Abu Hinti Kepada seorang putri Dari kalangan Baidah Bani Baidah Dan Sinis Berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Pantaskah kami Mengawinkan putri-putri kami Kepada budak-budak kami Rasulullah Belum sempat menjawab Pertanyaan itu Jibril datang Menyampaikan Surah Al-Hujurat Ayat 13 Yang diawali dengan Ya Ayyuhan Nas Menurut Imam Ali As-Sahabuni Dalam Sakwat Al-Tafsir Beliau menjelaskan Yang artinya Objeknya adalah Seluruh manusia Bahwa Manusia baik Laki-laki Maupun perempuan Walaupun bercorah Suku berlainan bangsa Semua memiliki Harkat dan martabat Yang sama Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Fungsinya bukan Untuk saling menutup diri Melecehkan Menghina Membangga-banggakan Kelompok Suku bangsa Maupun daerah Masing-masing Sebab dengan tegas Rasulullah Salamahu alaihi wassalam Salamahu Bersadda Yang artinya Agar kamu saling mengenal Yakni menjalin komunikasi Yang harmoni Dan menebarkan cinta kasih Serta kasih sayang Yang tiada pandang Sayang Demikian Ungkapan Imam Ali Aswabuni Dalam Hadirin Timbul pertanyaan Bagaimana sikap kita Dalam menyikapi Kemajemukan Bahasa Indonesia Ini sebagai Suatu berkah Pertama Sebagai umat yang Banyolitas Mari kita jalin Ukhwah Islamia Di negara kita ini Meskipun kita Berbeda subuh Adat Setiadat Mumpun organisasi Dan partai pilihan Tapi kalau Satu akidah Tidak boleh Saling menghina Memfitnah Mengadu dompah Apalagi Sampai menumpahkan darah Hadirin Dari urayan tersebut Dapat kita ambil Kesimpulan Bahwa Jikalah Segala upaya Telah kita lakukan Mudah-mudahan Bangsa kita Menjadi Bangsa yang Bersatu Pada sehingga Dapat membentuk Megara yang Baldatum Tayyibadu Warabbul Wafur Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wabila Ito Bikul Zaya Suma Salaam Waalaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bersambung Atas Jangan Sampai Langsung Langsung Memasuki Acara